Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPURI, Betty Epsilon Idros, Senin 22 Januari meninjau pengepakan logistik surat suara yang akan didistribusikan dari gudang logistik pemilu ke seluruh desa di kota Ambon. Dalam peninjauan tersebut, ia menyoroti surat suara yang rusak dan tidak terpakai. Sesuai dengan standar operasional prosedur, surat suara rusak harus dimusnahkan oleh KPU daerah sebelum surat suara yang terpakai didistribusikan. Betty menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Ambon karena telah menyediakan gudang logistik yang representatif serta penjagaan ketat oleh pihak keamanan yang akan membawa pengaruh pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Alhamdulillah kalau melihat situasinya, gudang sangat representatif dibantu oleh Pemkot Kota Ambon dalam hal ini. Lalu kalau melihat juga tata cara penyusunan, lalu kemudian pengepakan, tata cara pengamanan juga dibantu oleh pihak kepolisian, lalu pihak tentara. Dalam hal ini juga sangat teratur, sangat rapi, juga sangat aman, nyaman dalam hal melakukan pengepakan sebelum nanti dikirim ke TPS. Saat melakukan proses sortir dan lipat, KPU Maluku menemukan 76.940 lembar surat suara rusak untuk kebutuhan di Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon. Proses penggantian surat suara rusak sudah dilakukan, sehingga KPU optimistis pemilu 2024 di Maluku dapat berjalan dengan baik. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.